drop it channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lestlar channel oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Kobas kabar dari pengusaha yang viral di tiktok serta ada juga kabar dari Dewi Persik soal Lesti dan Rizky Bilar dan masih banyak lagi yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kabar pertama datang dari Hip Award 2022 Lesti Kejora masuk dalam nominasi artis paling ngehip yuk dukung Lesti Kejora yang mana voting akan segera ditutup di tanggal 14 Desember ataupun hari ini sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yuk langsung menuju ke akun Instagramnya Hip 500 untuk dukung Bunda Lesti oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari akun Instagramnya jagodangdut.com soal Dewi Persik dimana disini dalam unggahan jagodangdut.com mengatakan beredar kabar Dewi Persik terancam di pecat televisi gegara sering sindir Lesti Kejora wah kita lihat nih artikelnya ya Dewi Persik memang cukup gencar membahas KDRT yang menimpa Lesti Bilar beberapa waktu lalu bahkan bantan istri Aldita itu sampai dihujat fans Leslar meski Dewi Persik sudah berusaha memberikan penjelasan fans Leslar nampaknya masih belum terima dan terus menyerang kehidupan pribadi Dewi Persik karena sering menyindir Lesti dan Bilar ternyata berdampak kepada rating televisi yang turun buntut polemik tersebut oleh karena itu Dewi Persik diberi peringatan untuk bersikap baik jika ingin masih berada di televisi hal tersebut terungkap dari unggahan akun gosip di Instagram Ibu Harsiwi akan pecat Dewi Persik jika tidak bisa merubah sikap karena hal tersebut membuat rating turun tulis unggahan tersebut kendati demikian hingga sampai saat ini pihak televisi belum juga mengonfirmasi kabar Dewi Persik yang terancam di pecat tersebut wah benarkah atau tidak nih para sahabat ya tentunya kita doakan saja yang terbaik nih tentunya untuk idola kita ya dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan story dari Papa Rizky Bilar di para sahabat yang mana dalam unggahan story miliknya mengunggah sebuah postingan ya pasangan drakor nih ya yang lagi viral disini Papa Bilar mengatakan gak pernah-pernanya suka drakor eh sekalinya nonton malah ngefans sama dua karakter ini Masya Allah nih dan langsung direpost oleh akun fans Leslar yang mengunggah sebuah postingan story Papa Bilar dengan mengatakan saya seumur hidup gak pernah ngefans sama artis kecuali sama Lacey dan Bilar doang gak suka sinetron gak suka film India gak suka drama Korea sukanya sama Leslar doang tuh ada yang begini gak nih kalau imin sih betul banget ya sukanya sama Leslar aja nih lanjut untuk kabar berikutnya nih pada sahabat kita lihat unggahan story dari Kanova Pratiwi yang mengunggah sebuah postingan Alhamdulillah kata Kanova ya bisa ibu Rosmala Dewi sudah jadi nih untuk OTW ke Jepang nih pada sahabat Masya Allah Alhamdulillah ya dan slide berikutnya diunggah Kanova Pratiwi nih pada sahabat yang mana dalam unggahan story miliknya mengunggah sebuah postingan kewajiban anak laki-laki selama hidup ia akan bertanggung jawab merawat orang tua ketika orang tuanya sudah berumur ia akan menanggung nafkah orang tuanya ketika orang tuanya sudah berusia lanjut ia akan menjadi kawan atau pelindung bagi istri, adik, dan kakaknya nih katanya ya ini semua sudah tertulis dalam kitab suci Al-Quran para sahabat ya dan kita lihat para sahabat unggahan story dari Papa Rizky bila semalam nih yang nemuin anak-anaknya nih yang lagi ngedate tuh ya ayang Guzel dan juga ayang Fatih lagi ngedate dan tak hanya itu nih Papa dan Bunda juga ngedate juga nih para sahabat aduh Masya Allah nih triple date nih sepertinya ya para sahabat namun disini para warganya Salfok dengan mereka nih yang duduk ke bertiga satu bangku nih para sahabat Masya Allah nih emang ya dari dulu gak berubah ya satu bangku berdua sekarang bertiga sama si abang ada komentar mengatakan tetap konsisten sebangku kalau dulu buat berdua sekarang plus abang Fatih jadi bertiga ya ada juga komentar lain yang mengatakan hey kacian auntie makanya jomblo jangan dipelihara ya bang semangat nih abang ngedate-nya tulislah satu komentar ya Masya Allah dan terbaik nih buat Leslar dan abang L kesayangan bahagia dan sehat selalu Leslar dan juga abang L oke kita lanjut untuk kabar berikut ini para sahabat kita lihat unggahan nih ya Papa Bilar yang lagi video kolan bersama pengusaha terkenal yang lagi viral di tiktok nih para sahabat nih kira-kira siapa nih yang mana disini ada komentar nih yang mengatakan ini pengusaha yang viral di tiktok itu bukan sih katanya ya Masya Allah tentunya siapapun itu kita dagang saja yang baik-baik ya dan kita lihat juga nih unggahan story Koko Basuki Surajo yang mana dalam unggahan story miliknya mengunggah sebuah postingan screenshot video kolannya bersama Leslar dan juga abang Fatih dimana disini Koko Basuki Surajo yang mengatakan kakak Rizky Bilar sama dedek Lesti sama baby L masih ingat aja om Bas ehehe semoga kalian selalu sehat sukses bahagia selalu ya kata Koko Basuki Surajo untuk keluarga kecil ini kita aminkan ya doa yang baik dari Kobas dan tentunya doa terbaik semua untuk Leslar semoga selalu dalam kebahagiaan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati